Intro Padahal wanita yang dinikahi Pak Anton Seorang wanita yang sangat baik Dia mencintaiin Miki Saya gak pernah melihat ada seorang ibu tiri Yang begitu mencintai anak tirinya Jadi bapak juga berpikir kalau ibu Novita itu adalah perempuan baik-baik Pak Kayaknya ada sesuatu kebusukan di ibu mertua kamu Ternyata dugaanku benar Terus sekarang kita mesti gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jangan-jangan dia juga merencanakan kejahatan sama kamu Lan Ternyata nama itu adalah sebenarnya ibu tirinya Miki I'm Jumas Bang Obat yang ditulis dalam resep ini sangat keras Ini biasanya hanya digunakan untuk eksperimen dan penelitian saja Kami tidak memberikannya kepada anak-anak Kalau diberikan secara overdosis dan terapi kejut listrik Ini bisa menghambat perkembangan otak dan merusak saraf-saraf di dalam otak tersebut Dan maaf Tak ada harapan sembuh untuk Miki Jadi Jadi Miki gak bisa ditolong lagi dok? Si Wulan dengan temannya itu menemui dokter jiwa Ini pasti ada hubungannya dengan Miki Saya harus antisipasi mereka dok Pasti ada sesuatu yang terjadi Dia gak seperti biasanya begini Jangan-jangan Bulan Bulan bicara sesuatu padanya Tapi masalah apa ya? Wah Aku harus bicara sama Reni Banyak orang jadikan aku badu jenaka Atau melihatku hanya sebelah mata Tetapi apa yang kau lihat Tersama dengan kenyataannya Coba kau dengarkan ketatku Akulah Miki Akulah Miki Tak ada sedih atau tunduka Akulah Miki Akulah Miki Amarah juga dendam sungguh tak pernah ada Akulah Miki Akulah Miki Bagiku indah saja Akulah Miki Akulah Miki Hey Akulah Miki Miki hebat Harusnya kamu mengenal aku Lebih daripada hari yang kamu Kamu tahu Semua itu Biasa saja Karena aku memang istimewa Akulah Miki Akulah Miki Tak ada sedih atau tunduka Akulah Miki Akulah Miki Amarah juga dendam sungguh tak pernah ada Akulah Miki Akulah Miki Akulah Miki Akulah Miki Akulah Miki Akulah Miki Ulang Miki mana? Di kamar mandi pak Ha? Miki Miki jangan dulu Ini airnya terlalu panas nak Papa coba dulu ya Ya Miki Udah papa cobain dulu Airnya panas Kalau udah dingin kamu boleh mandi explicit hehehe Baba It's O Bum I think Aandien 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 Aandai Aandien 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 ira aandien Pak, 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 Pak Pak, Pak, Pak Pak Rahman, tolong telefon ambulansi, Pak Oh iya, 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 Pak Pak, Pak, Pak 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 Tolong semuanya di luar dulu, ya Silah benar Sebenarnya apa sih yang terjadi Kenapa Anton tiba-tiba jadi pingsan Loh Kok nuduh saya Bukannya kalian yang lebih tahu Kamu jangan mengalihkan persoalan Sudah jelas-jelas suami saya Berada di kamar mandi kamar kamu Dan pingsan Seharusnya saya yang bertanya sama kamu Kenapa tiba-tiba dia pingsan Udah, udah, udah Kita berdua aja biar Bapak selamat Tadi Papa gak apa-apa Orang masih ngobrol sama Mama Kenapa tiba-tiba dia bisa pingsan dan masuk ke kamar mandi bulan Ini pasti gara-gara perempuan ini penyebabnya Sehingga Papamu mendapat celaka Betul Kamu betul, Nov Gila benar Semenjak perempuan ini masuk ke rumah kita Suasana jadi kacau Kalian jangan mengalihkan keadaan Aku tuh udah tahu semuanya Aku di jebak Pasti kalian yang mengatur semuanya Kamu jangan berani-berani duduk kami, ya Kamu tuh siapa? Kamu tuh orang luar Sedangkan kami adalah keluarga Kamulah yang berpot misi lebih besar untuk mencelakaan Papah Kondisinya kritis Sangat mengkhawatirkan Kemungkinan Bapak dipindah ke ruang ASIU Saya harus jelput ular Cepet aku leluk Ambil ini mungkin Halo Mbak Wulan, ini Pak Rahman Ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Mas Miki, Mbak Mas Miki Keadaannya sangat mengkhawatirkan Tahu Manya kambau lagi Kejang-kejang seperti dulu, Mbak Iya, iya Sekarang Pak Rahman tolong jagain Miki dulu, ya Pak Biar saya telepon dokter Supaya dokter datang ke sana Iya, iya Mbak Wulan Kan telpon dokternya yang dulu lagi, ya Nanti malah tambah parah nanti Iya, iya Saya tahu Saya akan telepon dokter yang lain Nanti Pak Rahman akan saya telepon lagi Kalau saya udah bicara sama dokternya, Pak, ya Iya, iya Bawa saja pasien ke klinik saya Supaya saya bisa mengubatinya dengan intensif Apa dokter akan memberikan terapi penjut listrik, dong? Oh, tidak Selama ini saya belum pernah mempergunakan terapi tersebut Pasien saya biasanya ditangani dengan cara-cara lain yang lebih profesional Baiklah, dok Kalau gitu saya akan bawa suami saya untuk ketemu dokter Terima kasih banyak, ya, dok, ya Tenang, Mas Miki Banyak kejadian yang terjadi di rumah ini Kasian, Mas Miki Kenapa penderitaan selalu datang bertubu-tubu menyerangnya? Ya Allah Tunjukkanlah kebenaran kepada kami, ya Allah Halo Halo, dak Dak, aku sekarang lagi ada di rumah sakit Kamu tolong ke sini, dong, dak Aku butuh bantuan kamu Rumah sakit mana? Hah, ada kejadian kenapa lagi, Lan? Bantuan Panton? Miki juga Ya udah, kamu tunggu di situ ya Aku segera kesana Iya, iya Alan Ben, 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 ben Ben, ben, ben Wan Kenapa? Ada apa? Ah, ceritanya panjang, mbak. Nanti aja ya aku ceritain. Sekarang kamu tolongin aku dulu. Kamu tungguin Pak Anton. Karena aku mesti pulang, aku mesti bawa Miki ke dokter. Ya udah. Kalau ada apa-apa sama Pak Anton, tolong telepon aku ya. Yaudah, kamu belum pulang deh. Nanti Miki kenapa-napa lagi. Makasih banyak ya, Dayah. Kakak! Kakak! Kakak, teman! Kakak! 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 Seketok, cepetok! Seketok, cepetok! Iya, ya, ya. Ini suka... Bisa berikutmu, Pak. Wah, ngapain kamu, Mare? Pulang mana? Pulang. Nganterin Miki ke dokter. Pulang? Gila benar. Ada apa lagi dengan Miki ya? Biasa, stress lagi kayaknya. Mau ngapain kamu kesini? Buat mata-matain kita kali, Ma. Kamu pikir fungsi kami disini apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Maaf, Bu. Saya disini cuma diminta Wula untuk ngegantin dia. Sementara dia lagi pergi ke dokter untuk memisahkan kesehatan Miki. Miki memang kemana? Ke dokter apa? Mama, tenang. Memang hari ini jadwal Miki ke dokter. Tapi gimana kalau misalnya pengobatan itu berhasil, Ma? Mudah-mudahan sih tidak. Miki kan sudah sangat parah. Iya, tapi kita kan nggak akan bisa melakukan apa-apa. Karena kita ada disini. Ini semua gara-gara antok. Gila, budar. Tapi kita harus tetap disini. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli sama Mas Anton. Syukurlah. Pasien sudah sadar kembali. Ini adalah suatu mujizat. Dokter. Tolong jangan dibiarkan siapapun untuk masuk kesini membesuk saya. Ya, Bapak istirahat saja dulu ya. Saya cuma ingin ketemu dengan anak saya Miki dan menantu saya Wulan. Ya, nanti kalau mereka datang saya suruh masuk. Terima kasih dokter. 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 Alhamdulillah. Pasien sudah melewati masa kritisnya. Keadaan ini sungguh luar biasa. Mengingat keadaannya pada waktu dibawa kemari. Apa saya bisa bicara dan bertemu dengannya? Sebaiknya jangan dulu. Biarkan dia istirahat. Tekanan sedikit saja membuat pikirannya menjadi drop lagi. sebaiknya anda bersabar ya. Miki mengalami keterbalasan mental karena disengaja. Dan orang yang ada di balik semua ini adalah Mama. Aku tidak melihat Miki dan Wola. Bagaimana keadaan mereka? Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan. Lindungilah mereka, Ya Allah. Saya tidak tahu keadaan ayah mertua saya sekarang dok. Saya takut kondisinya bisa memperparah keadaan suami saya. Ya, kira-kira menurut dokter saya mesti gimana dok? Kalau kondisi keadaannya begini terus, untuk sementara akan saya berikan obat penenang. Sementara ini Anda tenang dulu, sambil menunggu perkembangan yang terjadi. Maaf, Dok. Halo, Da. Gimana? Ada kabar apa? Alhamdulillah, Lan. Pak Anton sudah sadar. Alhamdulillah. Yaudah deh, kalau gitu sekarang kamu tunggu aja di sana sampai aku datang ya. Yaudah, buruan ya. Makasih ya, Da. Dok, ayah mertua saya udah sadar. Syukurlah. Ini kabar baik juga tentunya untuk Miki. Semoga kesembuhan ayahnya kondisi Miki juga akan semakin lebih baik. Jadi, saya bisa bawa Miki ke sana kan dok? Tentu saja. Karena kesehatan Miki akan berdampak baik pula pada kondisinya. Terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Aku mau tahu rencana busuk apalagi akan mereka lakukan pada Miki dan keluarganya. Kenapa dia mesti selamat sih? Kenapa dia nggak mati aja? Sakit kamu, ha? Mama kenapa sih? Hati-hati kalau ngomong ya. Apa salah saya? Baguskan lalu dia mati. Udah, tenang. Kamu, kamu tenang saja. Om akan bertanya sama mama kamu. Kenapa kamu sampai ditampar? Sakit? Hah? Novita. Gila benar. Benar-benar gila. Luar biasa. Saya tahu kamu memang hebat. Perempuan yang tangguh. Dan tidak punya perasaan. Tapi dalam tanda kutip. Setahu saya, seganas-ganasnya harimau tidak akan menggigit anaknya sendiri. Kenapa kamu tampar Surya? Surya tidak boleh ngomong seperti itu. Masa Anton kan ayahnya? Gila benar. Ingat, Novita. Ingat. Anton itu ayah dirinya Surya. Bukan ayah kandungnya. Tapi saya menginginkan Mas Anton jadi ayahnya Surya. Wah, wah, wah. Gila benar. Ada perkembangan yang mengejutkan nih. Biasanya kamu tidak seperti ini. Tapi kenapa tiba-tiba saja kamu terlalu emosional begini? Eh, Novita. Sekarang ini kamu dihadapkan pada dua pilihan. Jadi perempuan biasa dengan segala kelembutan dan kebaikannya. Tapi tidak punya apa-apa. Atau kamu jadi seperti biasanya. Perempuan yang rasional, ambisius, dan tajir alias kaya raya. Terserah. Kamu sendiri yang pilih. Mak! Mak! Mak Miki udah datang ini! Mak Mak lagi sakit! Mak Miki! Kamu datang, syukurlah. Syukurlah kamu selamat. Papa sudah bangun Asik papa bangun Asik papa bangun Miki Kita kan lagi di rumah sakit Kamu mustinya bersyukur sama Allah Kalau papa udah bangun Bersyukur sama apa? Iya dong Aku mau berdoa Ya Allah Aku terima kasih Karena telah membangunkan papaku Amin Papa Papa tadinya cemas Terjadi apa-apa dengan kamu nak? Miki gak apa-apa kok pak Miki sehat tuh pak Oh gede pak Makanya pak Papa Kalau main air tuh jangan di kamar mandi Nanti kepleset jatuh Sakit kan keras Papa janji nah Papa tidak akan bandel lagi Papa tidak akan main Main air lagi di kamar mandi ya Papa janji Iya Papa kalau mau main air tuh di taman pak Luas alamannya Terus ada rumputnya Terus ada rumputnya Ini empuk banget pak Nanti kalau bapak jatuh ditolongin sama Tommy Ada Dava Ada Rafli Ada Ujang Ada Utin Temen-temen Temen siapa Temen siapa Temen siapa Temen siapa Temen siapa Pak Kepal aku pusing ya pak ya Kenapa ya pak ya Kenapa pusing pula aku Aku pulang dulu ya pak Yaudah sekarang Miki sama Pak Rahman Ke mobil aja dulu Biar aku jagain papa Iya Pak aku pulang dulu ya pak ya Ntar yang jagain papa Pulang aja ya Pulang Nanti kalau papa bandel Sentil aja Aku tunggu di mobil ya Iya Baik Papa jangan bandel ya pak Dadah Pak Aku seneng papa sembuh Papa harus sehat pulang Papa harus sembuh Karena banyak rencana yang harus papa susun buat Miki Yaudah papa sekarang istirahat ya Aku pulang dulu Hati-hati nak Tolong bersih-bersih ya Terutama kamar bapak Harus rapi Karena bapak besok pulang Pokoknya saya minta Bapak pulang besok Harus rapi dan bersih Ngerti Iya Om Om kenapa sih Ah tau tuh Om cinta bingung Gila Hati-hati pak Selamat siang pak Anton Selamat siang pak Irwan Papa sengaja mengundang pak Irwan Pengacara kita Untuk datang kesini ada pekerjaan yang harus diselesaikannya di rumah ini Maksud papa apa Nanti akan papa jelaskan Saya ingin bicara dulu sama dia Silahkan Apa Maaf Yang lain tidak boleh ikut Kami ingin bicara berdua saja Gila benar Jangan-jangan ada yang gawat nih Om bisa lihat sendiri kan Kita sudah sangat terjepit om Gila Benar-benar gila Kamu betul suruh Om sendiri bingung Kenapa mama kamu tiba-tiba berubah keberbadian aslinya Kenapa dia gak mati aja sih Malah pake belan dia lagi Kenapa bersahin Om kan tau Kalau sampai si bodoh itu punya anak Maka seluruh harta yang ada disini Akan jatuh ke tangan bayi Tidak ada tau apa-apa itu Tapi ingat suruh Saat itu juga kita akan rebut Dari cabang bayi itu Kalau berhasil Kalau gagal Gila benar Kamu ini gimana sih suruh Masa kita kalah sama bayi Om Kita harus mengantismasi semua keadaan yang ada Karena kita semua Punya hak atas harta yang ada disini Suria Suria Terus Maunya kamu apa Apa kamu harus memaksa Anton untuk mencantumkan nama kamu Di surat pesiat itu Iya Karena saya juga adalah anak Gila benar Gak mungkin sur ya Kamu ini anak tiri Anak tiri Bukan anak kandung Anton Tapi saya dari kecil sudah jadi anaknya Om Karena itu saya juga punya hak Saya kan ngomong sama papa Terserah Gila benar Tapi sur Kamu jangan lupa Cantumkan nama om Di surat pesiat itu Randy Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabarnya anak Alhamdulillah baik pak Bapak sendiri gimana keadaannya Alhamdulillah bapak juga baik Nah Bagaimana Pak Anton sudah sehat Alhamdulillah Allah masih melindungi beliau pak Baru aja papa pulang di rumah sakit Bapak juga senang mendengarnya Bulan Bapak ingin menceritakan sesuatu kepada kamu Tentang apa pak Begini Suatu malam Datang ke rumah yang namanya Bapak fakir Katanya dia dianugerahi Bisa menyembuhkan orang Oh ya Mungkin memang benar pak Gimana kalau kita coba aja Kalau begitu nak Bisa gak Mickey dibawa datang ke rumah sini Siapa tahu Keajaiban melalui tangan pak Fakir itu Bisa menyembuhkan Mickey Iya pak Nanti aku akan berusaha Membawa Mickey keluar rumah Bapak tunggu ya nak Mak Akit-akitin mama saja sih Mama ngapain Aduh sini sini Mama juga gak tahu Apa yang terjadi di dalam Mama ngapain disini Kenapa mama gak masuk aja Mama gak diizinkan Masuk Kamu lihat pintunya tebal gitu Mama gak dengar apa-apa Mama gimana sih Mama kan istrinya papa Mama tuh punya hak Untuk mendalarkan Apa yang terjadi di dalam Nia nakusul tahu ya Kalau mama maksa masuk Nanti papa kamu curiga Dan mama gak tahu Kayaknya Ada gak beres di dalam Papamu pasti sudah curiga sama mama Mama kalau ngomong masuk Saya akan masuk Saya akan mengambil bagian saya Hei jangan jangan Sabar dulu dong Kalau kita sudah tahu apa pembicaraan di dalam Baru kita bicara Mak Saya sudah cukup capek Untuk bersaliwara lama-lama Di hadapan laki-laki tua Yang mempunyai anak yang bego itu Dan bagaimana mungkin Mama bisa berpura-pura menjadi istri yang baik Saya sudah mau Saya ingin mengambil bagian saya sekarang Kamu mau pergi Kamu mau ninggalkan mama Kamu tahu Semua yang mama lakukan itu hanya untuk kamu Demi kamu Saya sudah capek Saya sudah sangat capek Saya ingin menjadi orang kaya Kalau saya sudah jadi orang kaya Mama akan berguruh saya lagi Anak yang gak tahu diuntung Gak tahu terima kasih Sakit Jangan pernah coba mentapar saya lagi Ini terakhir kalinya mama coba mentapar saya Karena saya bukan anak kecil Sakit Anakku Dia sudah kurang ajar Pada papanya sendiri Gila benar Ini benar-benar gila Tapi saya mengerti perasaan Surya dan kamu Surya itu anak baik Novita Anak baik Kamu telah mempermainkan kesabarannya Kalau saya jadi Surya Saya juga akan marah sama kamu Randy Ada hal penting yang akan saya sampaikan pada kalian Selain saya Tidak ada yang tahu Bahwa ada wasiat lain Dalam surat wasiat ayah saya Menuliskan Memberi saya hak Untuk menyerahkan warisan pada siapa saja Pada orang yang saya anggap sesuai Makanya setiap saat Surat wasiat itu selalu saya robah Pada hari ini Saya akan menyerahkan 50% harta saya kepada Miki Sementara Yang 50% lagi Akan saya bagi rata Kepada Novita Surya Santi Dan Wulan Apa? 50% dibagi tiga? Enggak Ini gak adil pak Saya protes Saya ingin 50% hanya untuk saya Sayang Sayang sekali papa tidak bisa memenuhi keinginan kamu itu Surya Pak Saya gak terima Papa Papa akan saya tuntut pengadilan Silahkan Silahkan kamu tuntut papamu Pak Pak Saya tahu apa yang kamu lakukan selama ini Dan saya tidak akan pernah bisa memaafkan kamu Papa Papa ngomong apa sih? Mama jadi gak ngerti Sudahlah Ini bukan gosip tapi ini kenyataan Saya ingin sekarang kamu mengambil bagian kamu dan cepat keluar dari rumah ini Papa Papa ngomong apa sih? Kamu masih belum jelas apa yang saya katakan Saya barusan mengusir kamu dari rumah ini Papa Maaf Saya ingin melindungi dan menjaga keluarga saya Dari manusia jahat seperti kamu Sudahlah Bagaimana dengan Miki Pak? Badan Miki harus dibersihkan Tangan-tangan jahil telah menjamahnya Dibersihkan Maksudnya Pak? Ya Miki harus tinggal bersama saya seminggu Baiklah Mulai kapan Pak? Besok saja Sementara saya akan membuat persiapannya Ulang aku kenapa sih? Kamu kan lagi sakit Ya? Enggak aku gak sakit kok Aku baik-baik aja Spider-Man gak pernah sakit tuh Spider-Man Spider-Man gak pernah sakit Enggak boleh gitu Sini-sini Niki inget gak? Waktu itu kan Spider-Man pernah kalah sama dokter Ock Lupa ya? Enggak aku inget Iya Aku pernah kalah Mak dokter Ock Aku mau kemana Surya? Saya mau pergi Aku pergi kemana Surya? Pokoknya jauh-jauh ada rumah si Alin Jangan tinggalkan Mama Surya Enggak ada guna saya disini lagi Surya Surya kembali Jangan tinggalkan Mama Surya Akulah Miki Akulah Miki Akulah Miki Pak Bulan? Ada apa Bulan? Aku tahu Mungkin waktunya gak tepat Tapi ada yang harus aku bicarakan sama Papa Katakan nak Katakan Papa siap mendengarkannya Kamu duduk dulu Aku duduk Silahkan Aku bermaksud mengajak Miki berobat Pak Ada orang yang bisa menyembuhkan Miki Papa setuju Kalau memang itu untuk kesembuhan Miki Kenapa tidak? Papa setuju saja Asal Asal jangan menyakiti Miki Apa ini akan berhasil Bulan? Ya kita harus optimis Pak Bagaimanapun sulitnya Kita serahkan aja semuanya sama Allah Dia pasti memberikan yang terbaik untuk Miki Pak Tolonglah Pak Maafkan Mama Sepertinya Mama sudah menyadari semua kesalahannya Tidak Tidak bisa Ulan Papa tidak akan pernah memaafkan wanita itu Dia telah menyensarakan Miki Dia telah mengkhianati Papa Papa sudah mempercayai dia selama ini Mempercayakan rumah ini sama dia Mempercayakan Miki sama dia Tapi Papa tidak mengira Kalau malah petaka di rumah ini dia penyebabnya Dia dalangnya Dia yang telah menyebabkan Miki sengsara Membuat Miki tidak normal Tidak seperti Papa Tidak seperti kamu Bulan Papa tidak akan pernah memaafkan dia Wah gila bener Kamu mau menggugat Anton ke pengadilan Gila Gak mungkin lah Sur Itu mahal biayanya Kamu mau bayar pengacara pakai apa Pakai daun Wah gila Gila Hebat kau Sur Hebat Wah itu baru Ini baru modal kita Untuk perang melawan Anton Ya gak Coba lihat dong Mama Mama Kamu mau sembuh Kamu mau sembuh gak Enggak Ini di dokter Karena aku gak mau dicetuk lagi Bukan ini di dokter Ini orang Ya baik Percaya dia Mama 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 Tidak Nanti kamu Kalau misalnya Gak baik Kamu boleh pergi deh Ya aku janji Bener ya Awas Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Eh kamu kan berat Ayo dong Ayo 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 Duduk 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 Ibi Ini sih aku tahu Ini nih Orang tua ini Orang tua ini kan buta Yang ini juga buta nih Eh Itu kan bapak Iya tapi aku tahu ini Ini kan bapak kamu Tapi yang jenggot Bewak Gede Gini aku gak tahu Siapa sih ini Orang Sebentar ya Takut Kamu boleh meninggalkan dia sekarang Tapi Percayalah Dia akan baik-baik saja Mama 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 Banyak orang jadikan aku badu jenaka Atau melihatku hanya sebelah mata Tetapi apa yang kau lihat bersama dengan kenyataannya Coba kau dengarkan kata aku Akulah Miki, akulah Miki Tak ada sedih atau tunduka Akulah Miki, akulah Miki Amarah juga dendam sungguh tak pernah ada Akulah Miki, akulah Miki Bagiku indah saja Akulah Miki, akulah Miki Hey, akulah Miki Hanya untuk sekedar buat aku gelisah Atau bikin aku jadi bingung dan salah tingkah Banyak orang jadikan aku badu jenaka Setiap saat itu tak pernah berubah Betapa apa yang kau lihat Banyak orang jadikan aku badu jenaka Banyak orang jadikan aku badu jenaka Banyak orang jadikan aku badu jenaka Banyak orang jadikan aku badu jenaka